Saudara Hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan pantang mundur sebagai hakim musai disangsi Majelis Kehormatan MK. Anwar dicopot sebagai Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik hakim. Anwar Usman merasa sudah divitnah dan disudutkan berbagai pihak. Ia pun menyatakan pantang mundur sebagai Hakim Konstitusi. Pada selasa kemarin Majelis Kehormatan MK menjatuhkan sanksi untuk Anwar Usman. Hal ini terjadi khususnya akibat benturan kepentingan dalam uji perkaraan nomor 90 tentang syarat usia Capres-Cawapres. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun yang dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Apakah putusan ini sudah maksimal? Apakah pencopotan ini bisa jadi upaya bersih-bersih dan apa dampaknya bagi MK? Kita akan bahas bersama mantan hakim MK, Marwar Asyaan. Pak Marwarar, selamat malam. Selamat malam. Ada juga pakaian hukum Tata Negara, Denny Indrayana. Pak Denny, selamat malam. Selamat malam, Pak. Kabar baik, saya ke Pak Marwar dulu, Pak Denny ya. Pak Marwar, Pak Anwar Usman sudah dicopot tapi Anda minta dia mundur. Apa dampaknya kalau Anwar Usman masih DMK memang? Ya, saya kira mungkin sedikit banyak ada pengaruh. Tertama kepada lembaga, di mana ketika ada putusan yang mayoritas, mayoritas empat orang hakim lagi menurut saya berada di orbit daripada Pak Anwar. Yaitu bahwa pengambilan keputusan nomor 90 itu adalah suatu pengaruh daripada Pak Anwar sendiri menurut saya. Saya mengenal kultur daripada peradilan umum, bahwa prinsip kesetaraan di dalam independensi hakim agaknya kurang kalau kita lihat dibandingkan dengan ketua di peradilan umum itu. Oleh karena itu, ketika dia mungkin berpindah ke MK itu, masih terbawa kultur yang lama itu. Dan menurut saya, kalau kita perhatikan komposisi daripada pembuat keputusan itu di mana saudara Guntur berada nomor tiga, biasanya di MK dia menjadi drafter putusan nomor 90 itu. Kalau kita lihat, susunan daripada majelis hakim itu. Guntur nomor tiga, menurut saya dia menjadi drafter. Dan drafter, draft yang disusunnya itu, kalau sebenarnya dilihat dari sudut etik, bukanlah seperti orang melihat bahwa etik itu hanya perilaku dan kelakuan, tetapi dia juga adalah ukuran yang menjadi bagian dari norma konstitusi dan norma hukum, dan kita akan mengukur bagaimana mereka menafsirkan interpretasi atau moral reading daripada konstitusi itu berdasarkan ukuran-ukuran etik tertinggi. Dapat kita akan melihat, mampu dia menerapkan salah satu prinsip itu, kalau ada kepentingan keluarga, dia memang sudah menjadi aturan universal. Dia harus mengatakan diri dari perkara itu. Pak Marwara, artinya gini, ketika Anwar Usman sudah tidak jadi ketua MK, pengaruhnya Anda rasa masih akan tetap kuat di MK untuk mempengaruhi putusan-putusan hakim lain? Ya, menurut saya kepada yang ikut memutus perkara nomor 90, menurut saya pengaruhnya akan tetap ada. Tetapi meskipun bisa merangkali dengan satu saling interaksi antara hakim konstitusi yang lain, bisa dikurangi, tetapi masih tetap akan ada. Baik, saya ke Pak Deni. Pak Deni, dicopot saja dari Ketua Mahkamah Konstitusi, tapi tidak diberhentikan dengan tidak hormat. Ini menurut Anda cukup? Sebenarnya tidak ya. Dan kalau kita melihat kemarin apa yang disampaikan Prof. Jimli, mereka bertiga ini sebenarnya sepatat ada pelanggaran berat. Dan kalau pelanggaran berat, berdasarkan peraturan MK1 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, itu sanksinya jelas pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat. Tetapi kenapa kemudian hanya diberhentikan dari jabatan dan lain-lain itu? Prof. Jimli memberikan alasan komplikasi hukum, kalau diberhentikan dengan tidak hormat, ada mekanisme banding. Dan mekanisme banding ini yang belum diatur, akan ada penggantian majelis, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Jadi sebenarnya bukan tidak ingin diberhentikan dengan hormat, tapi karena ingin menghindari mekanisme banding yang belum diatur. MK-MKnya saja terlambat, apalagi mekanisme bandingnya. Karena itu saya menyayangkan ya, seharusnya Pak Anwar Usman melihat situasi semacam ini, melihat original intent daripada MK-MK memberhentikan beliau dengan tidak hormat, lebih punya nilai kehormatan seandainya beliau tadi menyatakan mengundurkan diri. Saya menyayangkan bahwa sikapnya justru tadi makin menunjukkan bahwa beliau tidak mengerti apa itu konsep conflict of interest, betulan kepentingan. Masih mengatakan yang diuji norma. Padahal kalau kita baca peraturan MK nomor 6 tahun 2009-nya, mengatakan hakim harus mengundurkan diri jika terkait dengan keluarga, perkaranya kepentingan putusannya. Jadi tidak ada kalimat ini menguji norma tidak perlu mundur, tidak ada kalimat pemohonnya harus keluarga, tidak ada. Hanya ada kalimat hakim harus mengundurkan diri jika memeriksa perkara yang terkait dengan kepentingan keluarganya. Itu sudah sangat clear mestinya. Bagi seseorang yang punya karakteristik negarawan, dia harusnya bisa mengerti bahwa ini adalah konsep universal yang dikenal dengan istilah judicial disqualification, recusal, asasnya juga sangat banyak. Di Bangalur principle yang universal itu diakui. Jadi bahwasannya hakim konstitusi Anwar Usman masih tidak paham soal ini dan masih kemudian merasa fitnah dan lain-lain, makin menunjukkan bahwa memang putusannya itu semestinya jika normal, jika aturannya sudah lengkap, ya mestinya dipecat. Oke, jadi seberapa besar memang pengaruhnya Pak Dini kalau memang Pak Anwar memang pada akhirnya tidak akan mundur dari mahkamah konstitusi? Ya, dalam persiwa-persiwa selanjutnya, dalam putusan-putusan selanjutnya akan menjadi beban menurut saya ya. Meskipun kan sudah diarik dari perkara-perkara pemilu. Tetapi tetap saja kemudian akan publik melihat ini ada hakim yang sudah diberi sanksi pelanggaran berat, tetapi kemudian tidak dipecat semata-mata bukan karena kesalahannya lebih rendah, tapi karena aturannya yang tidak memungkinkan, karena itu menurut saya ini akan menjadi beban bagi MK. Semestinya Pak Anwar mundur karena tidak membebani mahkamah konstitusi. Baik, ini kan kalau menurut prediksi Pak Mahfud sebelumnya, ini kan dianggap justru melampaui prediksi beliau, bahwa dianggap mungkin ini hanya akan dikenakan sanksi, tidak dicopot dari posisi ketua MK, dan juga tidak dibebas tugaskan di sengketa-sengketa pemilu. Menurut Anda justru putusan ini apakah sudah cukup atau justru anti-klimaks? Saya sebenarnya ingin dua hal yang utama ya. Pertama, tentu sanksi berat PDTH, pemberhentian dengan tidak hormat terhadap Anwar Usman. Kalaupun ada upaya hukum banding, sebenarnya ada konsep with for bar, beach for art, bahwa putusan tetap jelasanakan meskipun ada upaya hukum lain, itu bisa diambil. Yang kedua, sebenarnya saya juga meminta agar MK-MK tidak perlu membatalkan dan tidak bisa membatalkan putusan MK nomor 90, tapi memberikan semacam rekomendasi MK sendiri yang kemudian memeriksa agar tidak menimbulkan sandera terhadap pencalonan presiden dan wakil presiden. Kenapa? Sekarang akan muncul argumentasi ada calon kandidat yang terdaftar sebagai masangan di Pilpres 2024, tetapi adalah hasil dari putusan yang tidak punya dasar moralitas, melanggar etika, dilakukan oleh pamannya, dan seterusnya. Itu akan membebani Pilpres kita untuk mencederai free and fair election kita sedari awal. Langkah baiknya seandainya MK-MK memberikan rekomendasi agar itu diperbaiki dalam artian MK sendiri yang memutus bukan yang lain. Faktanya sekarang ada permohonan yang tadi siang sudah diakukan pemeriksaan pendahuluan. Saya sendiri dengan Dr. Jainal Arifin Mohtar dari UGM juga sudah mengajukan uji formil atas putusan 90, dan itu tidak sulit. Tinggal mengambil putusan MK-MK bahwa memang terbukti ada pelanggaran berat, ada benturan kepentingan dilakukan oleh Anwar Usman, sudah jatuh hukuman, maka prosedur pengambilan keputusan dalam putusan 90 sudah kelihatan cacatnya dan bisa kemudian dievaluasi tidak oleh lembaga lain karena akan melanggar prinsip final and binding, tetapi oleh Mahkamah Konstitusi sendiri. Oke, tapi ini kan kemudian sudah prinsipnya mengikat dan juga final bukan, Pak Denny? Justru itu, bukankah MK dalam beberapa putusannya bisa kemudian menguji norma yang sama dengan argumentasi yang berbeda. Jadi final and bindingnya tidak tercederai karena yang merubah, walaupun akan merubah, belum tentu merubah, kita masih punya waktu sebenarnya sampai tanggal 13, tadi saya membaca keterangan KPU, bahwa penetapan pasangan calon itu baru definitif 13 November, maka supaya tidak membebani Pilpres 2024, supaya tidak kemudian Saudara Gibran Raka Buming Raka terus disoal bahwa dia menjadi cawapres berdasarkan putusan 90 yang cacat etika moral, karena keterlibatan pamannya yang punya benturan kepentingan, alangkah baiknya demi keperluan hukum dan membersihkan cedera-cedera cacat-cacat konstitusional itu, putusan 90 diuji dalam artian MK sendiri yang melakukan pemeriksaan. Dan ini sudah berkali-kali dilakukan, beberapa putusan berubah, misalnya tentang forum sengketa hasil pilkada, dari MA, KMK, kembali lagi ke badan khusus, itu menunjukkan bahwa perubahan putusan itu dimungkinkan. Yang aneh memang putusan 90, kalau kata dissenting opinionsal di Isra, itu kan sekelebat. Laginya putusan 29.5155 menolak, tiba-tiba dalam waktu yang hanya hitungan betik, hitungan hari lah, perubahan RPH-nya itu memang aneh kalau yang demikian. Tapi kan ini ada alasan untuk mengatakan, memang MK-MK mengatakan prosedur pengambilan keputusan 90, cacat etik, sehingga ada alasan untuk mengevaluasi lagi putusan itu dengan permohonan baru, salah satunya yang kami ajukan mewet uniformnya. Oke, mengevaluasi putusan dengan permohonan baru, Pak Marwarar, ini adalah opsi terbaik menurut Anda, atau justru ada opsi lain? Ya, saya kira ini salah satu pembecahan, karena memang banyak yang berpendapat Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tentang ini, bahwa kalau hakim tidak mengundurkan diri dari perkara di mana dia punya kepentingan, maka putusan itu cacat. Di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan harus segera diperiksa dan diputus perkara itu lagi, tetapi dengan majelis yang berbeda. Kalau ada keberanian dari Mahkamah Konstitusi yang minus Pak Anwar sekarang, atas pengajuan permohonan baru dari Pak Deni dan kawan-kawan, saya kira ini bisa dilakukan, apa yang dikatakan meluruskan, dari cacat yang ada karena adanya konflik of interest itu, sehingga bahkan kali ini akan bisa kita dapat kepastian nanti, benarkah misalnya Gibran boleh sampai kepada pencaronan yang dikatakan untuk menjadi cawa pres itu. Tetapi yang paling penting sebenarnya bahwa perintah daripada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu cacat, tentu saja sebenarnya di dalam kerangka pemilu yang jujur dan adil yang harus kita kawal, itu menyebabkan ada suatu norma yang bisa muncul dari situ. Nah, bisa diputuskan dalam perkara permohonan baru untuk menetakkan pada posisi sebenarnya. Saya kira dalam hal ini saya bisa menyetujui Pak Deni ini. Pak Marwar, dalam satu pernyataan Anda sempat menyatakan ada budaya malu yang kemudian seharusnya diperhatikan dan juga dikedepankan oleh Anwar Usman, tapi ini tidak dilakukan. Kenapa kemudian pernyataan itu bisa keluar? Ya, saya kira apa yang menjadi latar belakang juga mungkin tentang putusan MK-MK mencoba sebagai ketua dengan beberapa perintah bahwa tidak boleh mengikuti atau mengikuti dalam persidangan sengketa pemilu. Dan kemudian, kalau kita lihat daripada substansinya itu sebenarnya itu hakim yang non-palu tapi masih berada di sana, itu juga akan menimbulkan suatu kesulitan baru bagi seorang hakim itu. Oleh karena itu, kalau misalnya putusan MK-MK telah menyatakan dengan tegas terjadi pelanggaran politik dengan konflik of interest itu, maka sudah autentik buktinya bahwa Pak Anwar itu pelanggar kode etik yang menyebabkan dia atau dia tidak mengundurkan diri dari kewajiban menjadi hakim dalam perkara itu. Oleh karena itu, menurut saya, meskipun ada masalah teknis lain yang terpikir di dalam implementasi atau eksekusi putusan MK-MK yang sulit. Mungkin itu strategi daripada MK supaya bisa segera di samping tadi alasan teknis tentang soal banding. Tetapi juga pembuatan keputusan itu tetap juga akan disampaikan kepada Presiden. Tentu di sini akan ada mungkin yang dipikirkan oleh Pak Jibril dan kawan-kawan. Tetapi lepas daripada itu, tentu saja suatu keputusan yang sudah menyatakan. Seorang hakim sudah menyatakan. Oke. Melanggar prinsip itu, kalau dia tidak dipecat dengan hormat yang menjadi sebenarnya muatan daripada norma pelanggaran itu, maka saya kira kalau kita memiliki suatu shame culture, ya kita harus mundur saja, kan? Apa artinya kita berada lagi di tempat itu di mana kita sebenarnya sudah dinyatakan unacceptable? Oke. Terima kasih Pak Marwaran. Terima kasih Pak Denny sudah bergabung bersama kami di Sampai Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Pak Marwaran. Terima kasih.